Akun Instagram Amar Zoni dikabarkan sudah laku terjual seharga 2 miliar rupiah. Saat ini akun tersebut sudah berisi unggahan-unggahan soal Bardani Hamaming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang kini dipenjara karena kasus korupsi. Akun ini diketahui memiliki jumlah pengikut sebanyak 8,4 juta. Dan kini akun Instagram Amar Zoni tersebut diketahui telah mengubah foto profilnya dengan logo AK alias Amar Keadilan. Saat ini akun tersebut sudah berisi unggahan-unggahan soal Bardani Hamaming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang kini dipenjara karena kasus korupsi. Manajer Amar Zoni Yachty Christopher pun telah membenarkan bahwa akun milik sang aktor sudah laku terjual. Selain akun Instagram, diketahui Amar Zoni juga memiliki akun media sosial lainnya seperti Kanal Youtube. Kanal Youtube tersebut bernama AIS TV karena dulu memang dikelola oleh Amar dan mantan istrinya Iris Bella. Chris pun mengatakan bahwa Amar Zoni akan mempertahankan akun Youtube miliknya. Yang menyebut Amar Zoni akan bisa dengan mudah membuat akun Instagram baru sebab yang masih memiliki kanal Youtube yang subscribernya mencapai lebih dari 4 juta. Christopher juga menjelaskan mengenai siapa sebenarnya pemilik dari kanal Youtube AIS TV. Disebutkan bahwa kanal Youtube AIS TV milik Amar Zoni, sedangkan AIS TikTok milik Iris Bella, kemudian akun Instagram milik masing-masing. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.